Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim menghadiri acara pisah sambut Kepala Balai BPDAS Bonebolango Heru Permana kepada Bontrol Lumbang Tobing. Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai BPDAS Bonebolango menggelar acara pisah sambut Kepala Balai dari Pejabat Lama Heru Permana kepada Pejabat Baru Bontrol Lumbang Tobing di salah satu hotel di kota Gorontalo. Acara ini terus dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim serta sejumlah pimpinan dan pejabat terkait. Dalam sambutannya Sekda mengajak Kepala BPDAS untuk mengatasi lahan kritis di Gorontalo yang semakin bertambah. Dilakukan beliau selama empat tahun ini menunjukkan hal yang sangat positif bagi BPDAS Bonebolango yang sekarang. Nah Bapak Ibu yang saya hormati kita di BPDAS, saya kemarin terakhir masuk di BPDAS itu setahun yang lalu di 2022 awal. Kemudian bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan Kepala BPDAS yang lama atau Pak Heru. Nah mulai dari situ saya kira saya di BPDAS bisa berkenalan, kemudian bisa melakukan banyak hal saya kira dengan BPDAS termasuk dengan Pak Heru. Sehingga berbagai tantangan saya kira di BPDAS berkat hubungan, support dari BPDAS Bonebolango terutama Pak Heru kita bisa atasi sama. Karena Gorontalo terkait dengan lahan kritis luar biasa tentangannya. Pak Heru sering bilang, Pak di dalam kawasan banyak, di luar kawasan banyak, di luar kawasan itu penyelitian penjawabnya BPDAS. Banyak juga lahan kritis ternyata. Dan lebih banyak hanya di dalam kawasan, ya. Oh di luar, Pak Duh. Saya sebetulnya berharap di dalam kawasan yang banyak. Kita punya, kalau tidak salah ingat, ada dua ratusan ribu, ya. Kalau tidak salah ingat. Dan di luar kawasan itu paling banyak yang menjadi tantangan. Nah selama setahun kemarin bersama-sama dengan Pak Heru saya kira kita sudah banyak melakukan upaya, effort kita untuk melakukan berbagai upaya, mengatasi lahan kritis terutama. Karena itu saya kira isu paling besar yang ada kita di Provinsi Gorontalo. Paling besar. Ada pun Heru Permanah berpindah tugas menjadi Kepala BPDAS Bandung dan digantikan oleh Bontor Lumban Tobing yang sebelumnya sebagai Kepala BPDAS Provinsi Riau. Tim Liputan Adverterial, Nemosa TV